Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Mata Kuliah Multimedia Pembelajaran Biologi. Kali ini masih tentang media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi bagian ketiga, yaitu tentang Mobile Learning atau M-Learning. Sebagaimana kita ketahui bahwa penggunaan perangkat mobile seperti smartphone itu sudah digunakan untuk berbagai keperluan dan sudah luas, sudah digunakan secara luas seperti untuk berkomunikasi, berbicara dan berkirim pesan berupa kata-kata, suara, gambar ataupun video termasuk di dalamnya media sosial kemudian juga digunakan untuk membantu pekerjaan sehari-hari, keperluan sehari-hari seperti untuk belanja, memesan makanan, memesan transportasi, juga untuk digunakan untuk mengakses hiburan, situs-situs hiburan seperti menyaksikan film, mendengarkan musik ataupun bermain game, kemudian juga bisa untuk bekerja, mencari informasi dan data berkaitan dengan pekerjaan, mengumpulkan, mengolah dan mengirimkan hasil pekerjaan dan juga digunakan untuk belajar. Bisa untuk memberikan instruksi dan mengumpulkan tugas, mencari, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan tugas. Penggunaan perangkat mobile untuk belajar ini yang kita akan bahas dalam mobile learning. Mobile learning sendiri ini banyak memberikan pengertian ya. Salah satunya dari LAN dan C 2010 yang menyebutkan bahwa mobile learning adalah suatu jenis model pembelajaran yang memungkinkan pembelajar memperoleh materi ajar dimanapun dan kapanpun menggunakan teknologi mobile, seluler, dan koneksi internet. Nah, sementara kita boleh menggunakan pengertian ini ya. Pembelajaran seluler atau M-learning adalah pendidikan melalui internet atau jaringan menggunakan perangkat seluler pribadi, menggunakan perangkat seluler pribadi seperti tablet atau smartphone, bahkan laptop untuk memperoleh materi pembelajaran melalui aplikasi-aplikasi seluler, interaksi sosial, dan pusat pendidikan online. M-learning ini bersifat fleksibel, memungkinkan siswa mengakses pendidikan di mana saja dan di kapan saja. Jadi pada M-learning ini fokusnya adalah pada mobilitas peserta didik. Jadi peserta didik bisa berada di mana saja, bisa bergerak, berpindah tempat ke manapun dengan menggunakan perangkat portable. Jadi adanya interaksi dengan teknologi portable, perangkat yang portable yang mudah dipindahkan. Dan juga akses terus-menerus pada proses pembelajaran. Jadi dalam e-learning ini melibatkan kolaborasi, di dalamnya ada kolaborasi, ada networking, membentuk di jaring, mengakses informasi di saat yang paling relevan, dimencari langsung, kemudian menggunakan perangkat yang portable, mudah dipindahkan, mendapatkan konteks ke dalam kurva belajar. Jadi khusus untuk personalisasi, khusus untuk satu orang, kemudian belajar kapan saja, di mana saja. Dan juga M-learning ini ideal untuk lifelong learning dan continued education. Jadi untuk belajar sepanjang hayat ini cocok sekali menggunakan M-learning. Nah, perangkat yang digunakan dalam M-learning ini apa saja, kita menyebutnya portable devices ya, yaitu perangkat apapun yang dapat dibawa-bawa untuk melakukan berbagai tugas-tugas. Sini contohnya ada telepon seluler atau smartphone, bisa berbasis Android ataupun iOS, kemudian PDA, Personal Digital Assistance, tablet, laptop, dan lain-lain. Dan syaratnya satu lagi, melibatkan penggunaan media transmisi. Jadi jaring komunikasi wireless, gelombang radio, dan transmisi satelit. Jadi menggunakan koneksi internet. Jadi agak berkurang fungsinya kalau smartphone ataupun perangkat di device atau perangkat portable ini tidak menggunakan jaringan internet. Mobile learning ini teknologinya ada, yaitu perangkat yang mudah dipindahkan dan memberikan akses informasi segera. Perangkatnya bisa berupa smartphone, tablet PC, laptop, PC, iPod, MP3 player, PDA, USB driver, e-book reader, dan lain-lain. Kemudian kebanyakan ponsel menyediakan fasilitas komunikasi suara, SMS, MMS, game, kamera, pemutar video, sistem navigasi, web browsing, email, dan kita juga bisa tambahkan aplikasi-aplikasi yang banyak berkembang saat ini dan bisa kita gunakan. Nah, penggunaannya itu bisa di area yang luas menggunakan jaringan tanpa tatap muka fisik. Jadi itu prinsip dari mobile learning ya. Nah, prinsip-prinsip ini memberikan akses aktivitas belajar yang produktif, kolaboratif, komunikatif, investigatif, adaptif dengan dukungan perangkat digital di lokasi yang berjauhan dengan lingkungan belajar yang diatur oleh guru. Jadi tetap saja, guru di sini memiliki peranan penting sebagai pembentuk, pencipta, dan pengatur lingkungan belajar yang harus dilalui oleh siswa untuk menghasilkan, untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Penggunaan smartphone dan komponen portable device lainnya juga ini memiliki sifat-sifat seperti ini ya. Portable dan murah. Jadi mudah dipindahkan, mudah dibawa-bawa, dan harganya lebih murah dibandingkan harga laptop, harga PC ya. Jadi handphone ini, smartphone ini, kalau kita lihat kebanyakan mahasiswa memang menggunakan mobile learning. Kemudian selain murah dan portable, memperoleh, dapat memperoleh informasi instan dengan paket internet. Jadi informasinya bisa cepat, dan penggunaan internetnya tersedia dalam bentuk paket-paket internet smartphone ya. Jadi para penyedia jasa telekomunikasi itu menyediakan paket-paket internet untuk mengakses jaringan internet di smartphone. Kemudian smartphone ini dapat menggunakan aplikasi bawaan, fitur bawaan, maupun aplikasi tambahan. Fitur bawaannya dapat berupa kamera, kemudian perekam suara, perekam gambar ya, kameranya bisa merekam gambar, merekam video, ataupun aplikasi tambahan seperti WhatsApp, Kakao, kemudian Facebook, Twitter, kemudian banyak ya. Ini bisa ditambahkan secara tidak terbatas, karena aplikasi-aplikasi untuk smartphone ini terus berkembang, terus bertambah, bahkan sampai daftar hadir kantor pun bisa menggunakan aplikasi di handphone, di smartphone. Nyaman dan mudah digunakan, jelas sekali ini ya, smartphone ini sifatnya nyaman dan mudah digunakan. kemudian aksesibilitas dan personalisasi. Smartphone ini bisa digunakan untuk mengakses berbagai situs, berbagai situs website, situs media sosial, fasilitas chat, aplikasi chat, dan sebagainya. Jadi ini sangat memungkinkan dan juga personalisasi. Setiap orang memiliki rangkaian aplikasi yang berbeda di teleponnya. Kemudian membantu tetap teratur dan terhubung. Teratur di sini kita bisa membuat jadwal, mengumpulkan fail, mengatur ya, fail-fail, dan juga tetap terhubung dengan orang lain melalui fasilitas komunikasi. Komunikasi cepat dengan seukuran saku ya. Jadi dengan smartphone ini, kita dapat berkomunikasi dengan cepat, sementara ukurannya hanya, ukurannya sangat kecil bisa seukuran kantong, bisa masuk ke dalam kantong atau saku. Walaupun ada juga yang besar ya. Dan yang terakhir memiliki fungsi multimedia. Jadi smartphone ini terus berkembang, bisa digunakan untuk mengakses, membuka multimedia, bahkan bisa untuk membuat, menciptakan multimedia ya. kalian sendiri sudah merasakan. Hal-hal yang dapat dilakukan dengan smartphone dan aplikasinya, nanti ini tidak terbatas pada aplikasi yang sudah ada sekarang, mungkin akan terus berkembang, mungkin saja aplikasi yang sekarang akan segera hilang, digantikan oleh aplikasi yang baru, mungkin nanti aplikasi yang sangat besar itu belum ada sekarang, dan seterusnya ya, yang penting bisa melakukan ini. cek fakta atau mengakses berita, membaca berita, jurnal, buku atau e-book, kamus, penerjemah, jam, cuaca, kemudian kontrol kehadiran, ini bisa dilakukan. kemudian membuat dan berbagi foto dan video, serta mengirimkan tugas, ini yang kita banyak gunakan untuk M-Learning ya, kamera, foto atau video editor, sosial media, publikasi di blog, kelas online, cloud meeting, LMS, learning management system, belum tercatat ini ya. kemudian bisa membuat catatan dan tugas, mencatat ide-ide, membuat presentasi, kalender, kita bisa membuat jadwal di kalender ya, sekalian pengingat juga, kemudian perekam suara, scan dokumen, stopwatch, timer, kalkulator remote, remote control, untuk berbagai perangkat lain, kemudian berselancar, di internet, dengan mesin pencari, atau mesin pengindeks, mencari lokasi di peta, download, berbagai macam lain, kemudian belanja online, pesan makanan, transportasi, dan sebagainya, kemudian juga bisa melakukan evaluasi, membuat dan mengerjakan tes, skapan tulis digital, melakukan review, dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang dapat dilakukan dengan smartphone, sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukannya mobile learning. Sangat pendukung. Tadi ada learning management system, digunakan juga dalam mobile learning, seperti yang kita bahas di e-learning pada pertemuan yang lalu ya. E-learning menggunakan LMS, dapat digunakan dalam M-learning. Sebuah LMS yang kuat, harus bisa melakukan hal-hal sebagai berikut, menggunakan self-service, layanan self-service, dan self-guided, yang memungkinkan untuk self-regulated learning. Jadi, personalisasi, kita mau mulai kapan, mau selesai kapan, kemudian caranya bagaimana, menampilkan berapa lama, dan sebagainya, itu diharapkan bisa diatur ya. Kemudian, mengakses, mengumpulkan, dan menyampaikan konten pembelajaran dengan cepat, mengkonsolidasikan inisiatif pelatihan dan platform, berbasis web scalable, dapat diukur ya. Kemudian, mendukung portabilitas dan standar, personalisasi isi, dan memungkinkan penggunaan kembali pengetahuan. bisa juga harus melakukan self-assessment test. Karakteristik fitur LMS, di sini ada kaitannya dengan siswa dan guru, master course, atau setiap kelasnya itu siapa pengajarnya, kemudian pengiriman konten materinya seperti apa, penyampaian materinya, kolaborasinya bentuk seperti apa, kemudian progress tracking, bisa juga dilakukan untuk melacak perkembangan belajar sampai mana, assignment, tugas, penugasan, kemudian latihan dan ujian, ini yang harus bisa dilakukan oleh learning management system. Mengelola user, kemudian kalender, jadi jadwal ya, jadwal pelajaran, jadwal materi, kontrak belajar dan sebagainya, kemudian learning, jalur-jalur belajar, pesan, fasilitas pesan dan notifikasi, kemudian assessment dan pengujian, baik sebelum maupun sesudah, penyampaian nilai, kemudian sesuai grade ya, penyajian yang berbasis web, dan juga berbasis aplikasi, dapat diakses melalui aplikasi di telepon. salah satu yang dapat digunakan dalam mobile learning ini, yang mungkin masih belum kita kenal, atau sebetulnya sudah beberapa kita menggunakan, beberapa dari kita menggunakan, namun belum mengetahui adalah augmented reality dan virtual reality. ini bisa digunakan dalam mobile learning. Augmented reality atau AR adalah pengalaman interaktif dari lingkungan dunia nyata, di mana objek yang berada di dunia nyata ditingkatkan oleh objek, oleh informasi persepsi yang dihasilkan komputer. Terkadang di beberapa modalitas sensorik, termasuk visual, auditory, haptik, somatosensory, dan pensiuman. sementara virtual reality adalah pengalaman simulasi yang mirip atau tidak mirip sama sekali berbeda dari dunia nyata. Aplikasi realitas maya, atau virtual reality ini, dapat mencakup hiburan, misalnya game atau video, ataupun tujuan pendidikan. Misalnya pelatihan medis, militer, ataupun pembelajaran biologi. Nah, ini contohnya. augmented reality. Ada aplikasi tentang organ ya, dengan torso. Oh, ini ada tentang otak. Itu sebuah teknik yang menggabungkan benda maya, dua dimensi atau tiga dimensi, ke dalam sebuah lingkup nyata tiga dimensi. Jadi, ini menghadirkan efek virtual dalam dunia sesungguhnya. Jadi, dengan menggunakan tablet atau smartphone, bisa diakses. Ini menggunakan trigger ya, trigger atau marker, misalnya berupa kartu, kalau ini markenya berupa torso, berupa kartu. Ini nanti di komputer atau di smartphone-nya akan muncul gambar tiga dimensi yang seolah-olah ada di dalam nyata, dalam dunia nyata. Jadi, ini perangkat bantuan untuk melakukannya, bisa menggunakan webcam, komputer, smartphone, berbasis Android, ataupun menggunakan kacamata khusus. Kalau yang paling sederhana dulu itu ada kacamata tiga dimensi ya, untuk nonton film. Nah, ini contoh augmented reality. Ini trigger-nya atau markernya berupa kartu dengan gambar organ-organ tubuh ya. Ini bisa kita lihat secara tiga dimensi. Ini image-nya dari kamera ya, baik itu komputer ataupun smartphone, tablet. Nah, lalu trigger-nya diganti jantung, maka kita bisa lihat jantung secara tiga dimensi, bahkan dengan gerakannya. kemudian juga ganti hati. Hati, bisa dilihat, tiga dimensi. Bagian-bagiannya, lobusnya, dan sebagainya. Yaitu contoh augmented reality. Lalu virtual reality adalah sebaliknya, sebuah teknik yang merangsang persepsi dan indera dengan menghadirkan pengguna di dalam dunia virtual. Sehingga pengguna seolah-olah berada di dunia lain. Jadi, yang sudah pernah kita gunakan itu kan virtual lab ya. Seolah-olah kita berada di dalam lab, padahal kita cuma mengklik-klik-klik bagian itu, tapi seolah-olah kita sedang memegang tabung, memegang pinset, dan sebagainya. Seperti ini, kita contoh. Nah, ada juga yang virtual reality menggunakan perangkat yang lebih lengkap, seperti ini. Dengan bantuan peralatan headset VR, konsol, laptop, PC, smartphone, dan sebagainya. Ataupun bisa smart TV. Nah, ini virtual lab kita sudah sering gunakan ya. Waktu mikrobiologi masih ingat ya, yang ini. Ini alamatnya. Ataupun di mata kuliah lain. Contohnya gel electrophoresis. Ini bisa diakses ya, silahkan kalau mau. Dan virtual, real, virtual reality laboratory. Jadi, kita mau ke lab, tidak perlu, kalau kita ada di rumah, tidak perlu datang ke lab. Nah, ini virtual lab. Yang sesungguhnya. Akan perangkat headset. Nah, tangannya kita. Jadi, bisa mengakses lab, praktikum, dan sebagainya dengan menggunakan virtual reality. Jadi, kita bisa menggunakan perangkat mobile ya, termasuk itu karena kan orangnya tidak berada di lingkungan lab ya, ada di luar lab, tapi bisa mengakses dengan menggunakan perangkat yang bisa dipindah-pindahkan. Nah, ini juga termasuk ke dalam mobile learning ya, menggunakan virtual reality. Sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan dengan diskusi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati